Memirsa mengantisipasi dampak kenaikan dolar terhadap rupiah tim pengendali inflasi daerah TPID Kota Bogor melakukan sidak harga sembako di sejumlah pasar di Kota Bogor. Dalam sidak ini tim belum menemukan kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan dolar sehingga harga barang kebutuhan masih stabil. Tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kota Bogor yang dipimpin langsung wali kota Bima area Sukiarto melakukan sidak harga barang kebutuhan pokok di pasar TU Kemang Kota Bogor. Sidak dilakukan untuk melihat apakah terjadi kenaikan harga sebagai dampak dari pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika. Dari hasil pemantauan kenaikan harga memang terjadi di sejumlah komoditi khususnya sayur mayur. Hal itu bukan karena fluktuasi rupiah namun akibat musim kering. Jagung misalnya yang biasanya 8 ribu per kilogram kini menjadi 10 ribu rupiah per kilogram. Sejauh ini belum, tapi saya melihat rupiah yang bergerak naiknya harus diantisipasi. Menggunakan produk lokal, mengkonsumsi produk lokal, memastikan distribusi produksi lancar, itu menjadi wajiban kita Pempat, koordinasi dengan Perindak. Terima kasih.